Intro Debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Cerbon yang dikelar di salah satu hotel di Jalan Siluwangi, Kota Cerbon diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kota Cerbon pada tahap Pilkada Kota Cerbon 2024 Rabu Malam. Debat dengan tema transformasi tata kelola pemerintahan yang baik seluruh paslon memberikan ide dan gagasan yang terbaiknya di hadapan publik. Masing-masing paslon memiliki strategi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Seperti paslon nomor urut 1 Dhani Mardani Fitria Pamukaswati, paslon nomor urut 2 Eti Herawati Suhendrik, maupun paslon nomor urut 3 Effendi Edo Siti Farida. Ketua KPU Kota Cerbon Mardeko mengungkapkan, pada debat publik pertama ini, seluruh paslon telah memberikan gagasan dan ide terbaiknya untuk kemajuan Kota Cerbon. Debat pertama, mengangkat transformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu kita tadi sama-sama sudah menyaksikan bagaimana semua paslon sudah menampilkan yang terbaik, menyampaikan visi-visi dan peranggap kerjanya, serta saling adu gagasan dan ide untuk menjadikan Cerbon lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian juga tadi kita lihat bahwa masing-masing pasangan calon memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Debat perdana yang didukung oleh masing-masing tim sukses, semua paslon telah menyampaikan visi dan misi program kerjanya, serta adu gagasan dan ide untuk Cerbon yang lebih baik di masa yang akan datang. Rencananya, debat publik kedua akan digelar pada tanggal 10 November 2024 mendatang dengan tema berbeda. Hussein Sadra, RGTV, Cerbon.